Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Jul Fikar Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana Caranya membuat sebuah PGNation dengan menggunakan Code Ignator Ya Baik kita akan awal dengan baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Disini saya telah membuat sebuah database Dengan nama database nya Tutorial 2 Kemudian saya juga telah membuat sebuah tabel Dengan nama TB Disini juga saya telah memasukkan Beberapa data ya Nama-nama user Oke ada pun strukturnya disini ada Silahkan teman-teman ngikutin Kalau enggak juga apa-apa Oke kemudian setelah selesai Untuk database Kita akan mulai masuk kodingan Berhubung kita menggunakan Code Ignator Teman-teman siapkan terlebih dahulu File Code Ignator nya disini saya sudah download File Code Ignator versi 2 Kemudian copy ke lokal DC Sampai phtdocs Kita paste disini Setelah selesai Kita rename saja Jadi apa PeggyNation Underskort CI ya Sudah seperti itu Lalu kita akan buka Buka text editor nya Disini saya menggunakan sublime Kita akan masukkan CI ini ke Dalam text editor Sudah masuk Kemudian disini Saya akan melakukan setting Pertama setting koneksi Tadi Hostname nya localhost Username nya Root Biasa Terus database nya Tutorial 2 Untuk database selesai Sekarang kita akan Setting config Kita akan diminta setting Base url Kita buka browser Untuk mendapatkan base url kita Lalu kita buka Web kita yang telah kita buat tadi Apa nama folder nya PeggyNation Dan CI Nah ini web yang telah kita buat tadi Ini default dari CI nya Kita akan ambil User Url Base nya Base url nya Kita akan Paste disini Lalu save Untuk config Selesai Sekarang kita ke Autoload Kita akan isi Library sini Dengan database Ikuti contoh Di atas saja Ini database Namun season Tidak kita pakai Karena kita Tidak menggunakan season Kali ini Yang kita pakai adalah PeggyNation Oke cukup Dua saja Library nya Kemudian kita akan Isi helper Isi saja Dengan url Kemudian kita juga Akan isi Bagian Oh iya Sudah cukup Sudah cukup Segitu saja Untuk model Nanti kita Nyusul Isinya Oke Untuk Konfigurasi Saya rasa Sudah cukup Sekarang kita akan Mainkan controller Model Dan view Sekarang ke view dulu Ini ada data Ini ada data Kita akan gunakan halaman ini Kita akan buat judul Iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Judul Tadi apa User ya Data user Kemudian Akan buat tabel Tr Td Epp Ya td No Td lagi Nama Eps Td lagi Alamat Kita kasih border Disini Satu saja Lalu kita coba buka browser Oh sebelumnya Ganti dulu Dan welcome to code igniter Ganti saja halaman Halaman Data user Sekarang kita akan coba buka browser Refresh Nah seperti ini jadinya Sekarang kita akan tampilkan data Dari database ini Kedalam halaman ini Baik Kita copy saja Kita akan lakukan Oh sebelumnya kita akan setting dulu Model Kita akan buat model baru Save Dengan nama model Up.php Isi dari model ini Sama dari Dengan isi controller Ini hapus dulu saja Biar tidak terlihat banyak Save Kemudian ctrl A Copy Lalu paste disini Kita akan ganti extend nya Berhubung ini model Gantinya model Terus Nama kelasnya ganti Berhubung nama kelasnya Model Underscred up Jadi disini model Underscred up Seperti biasa Seperti biasa huruf awal Ganti jadi gede Terus kita juga akan membuat Sebuah function Function Untuk mengambil data Ambil data Ambil data Sudah gitu Sudah Terus kita akan return Akan kembalikan dia Ke asalnya Sambil mengirimkan Function Sambil mengirimkan query Disini kita akan Lakukan pemanggilan data TP user Result Array Ya ini TP user dari Tabel yang telah kita buat Nama tabelnya TP user Kemudian lanjut Sekarang Ke Controller Kita akan Buat variable data Dengan nama user Model Up Nama functionnya Apa tadi Ambil data Kita akan kirim Ke halaman Welcome message Data ini kita akan kirim Ke halaman welcome message Kemudian di halaman welcome message Kita akan terima Kita akan terima dengan senang hati Menggunakan for each User V V Sudah gitu Ini hapus Nutupnya di bawah Disini aja Kemudian kita akan Panggil satu persatu Tiap data Dengan menggunakan V V Kemudian kita akan masukkan di sini Kemudian kita akan masukkan di sini sesuai dengan namanya Nama Alamat Lalu kita akan coba buka browser Refresh Lupa Undefined property model Belum kita daftarkan Belum kita daftarkan Setiap membuat model baru Kita daftarkan di auto load Di sini nama filenya ya Kita masukkan Model up Refresh Oke Jalan Kemudian lanjut Sekarang Saya jelaskan terlebih dahulu Jadi ini Di sini ceritanya Kita akan Manggil data Namun Yang Bekerja Manggil data itu Model Nih model Dia kerjanya Manggil-manggil data Data base Nah itu Manggil Insert Hapus Delete Edit ya Itu kerjaan model Si controller Hanya mengontrol Ya Hanya nyuruh Weh model Tolong dong ambil data Nah model kerjakan nih Seperti itu Ceritanya itu Oke Kemudian Setelah Seperti ini Kita akan Membuat Pagination Kita akan Manfaatkan Dari user guide User guide User guide Local host Pagination User Guide Guide Apps User Guide Nah kita akan Cari nih Kelas Pagination Ini Kelas Pagination Lalu kita akan Gunakan Yang ini nih Kita gunakan Saja yang ini Kita tinggal Copy Lalu kita Paste Di sini Di controller Kita akan Paste Oke Kita akan Masukkan Kedalam Dikit Kemudian Untuk Ini Pagination Ini gak perlu Ya Karena kita sudah Setting di awal Tadi ya Di bagian Config Bagian Autoload Bagian Labors Kita sudah Masukkan Bagination Jadi gak perlu Lagi Selanjutnya Adalah kita akan Setting Base URL Nya Base URL Kita akan Dapatkan Itu dari sini Ini Sebenarnya URL Ada lagi Index .php Nama Controllernya Nama Function Nah Ini URL Kita copy Kita paste Di sini Oke Kasih Tutup Kemudian Kita akan Coba Buka Browser Kita Coba Refresh Dulu Ada Berapa Panggang Gak Ada Kan Sama Saja Terus Ini Dia Udah Muncul Duluan Oke Kita Di bawah Tabel Halaman Halaman Ini Oke Kita Akan Setting Di bawah Tabel Ini Dia Ini Kita Akan Pindahkan Pindah Ke Welcome Message Bagian Bawah Tabel PHP Kita Akan Coba Ke Browser Buka Nah Jadikan Seperti Ini Selanjutnya Kita Akan Setting Lagi Yang Lainnya Di Controller Disini Ada Yang Perlu Setting Total Row Total Row 200 Ini Gak Mungkin Seperti Ini Gak Mungkin Karena Belum Tentu Total Row 200 Kenyataannya Ada Berapa Dapat Ada 10 Kan Kita Gak Mau Disini Ada 10 Kita Ngetik Manual 10 Kita Gak Mau Kita Maunya Otomatis Sesuai Dengan Data Yang Ada Berarti Caranya Kita Harus Cari Tahu Dulu Berapa Barisnya Caranya Kita Kemodel Lagi Kita Buat Function Untuk Nanya Ke Database Ada Berapa File Ada Berapa Baris Tabelnya Oke Sekarang Kita Buat Function Baru Agak Bawahan Dikit Aja Biar Enak Function Misalkan Baris Ada Berapa Baris Return 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 Langsung Dis DB Get Nama Tabelnya Apa User Apa Yang Mau Tanyakan Nom Row Sudah Kita Punya Function Baris Kita Akan Panggil Di Controller Alhamdulillah Disini Kita Akan Buat Variable Namanya Row Ya Udah Row Aja Kemudian Kita Akan Panggil Dari Model Tadi Model Up Nah Faktunya Apa Tadi Untuk Nentuin Baris Baris Oke Kita Akan Coba Cek Terlebih Dahulu Eho Row Ya Kita Akan Coba Cek Terlebih Dahulu Eho Row Munculnya Apa Ini Kita Jadikan Komentar Lebih Dahulu Kita Coba Ke Browser Apa Yang Terjadi Tuh Ini Row Berarti Kita Sudah Tahu Row 10 Jumlah Baris 10 Sesuai Gak 10 Oke 10 Berarti Kita Sudah Mengetahui Bahwa Isi Dari Row Ini Adalah 10 Atau Jumlah Baris Dari Tabel Ya Oke Mantap Sekali Sekarang Row itu Kita Masukkan Ke Total Row Ini Lanjut Terus Per Page Kita Akan Setting Misalkan Per Page Kita Akan Setting Dua Data Saja Kemudian Kemudian Kita Akan Buat Variable Star Ya Dis Dis Kemudian Yuri Segmen Tiga Oke Setelah Itu Kita Akan Coba Pang Panggil Data Letak Dulu Atau Refresh Dulu Seperti Apa Jadinya Sama Saja Berada Perubahan Kita Klik Angka 2 Belum Ada Perubahan Oke Kita Akan Lanjut Kemudian Kita Akan Setting Di Bagian Model Tentunya Teman Teman Mungkin Masih Ingat Ya Tentang Limit Dalam Pemanggilan Data Dulu Pernah Saya Jelaskan Limit Di PHP Native Nah Disini Ada Yang Namanya Limit Cuma Disini Berbeda Ya Kita Akan Gunakan Seperti Ini Perpage Lalu Kita Akan Gunakan Start Kemudian Ini Kita Akan Masukkan Kesini Kita Punya Dua Parameter Parameter Pertama Parameter Kedua Nilai Dari Ini Ini Akan Dikirim Dari Controler Ya Berarti Ini Perlu Dua Parameter Sekarang Kita Ke Controler Kita Perlu Ngasih Dua Parameter Dimana Parameter Pertama Adalah Perpage Nya Perpage Nya Adalah Ngambil Dari Sini Ya Berarti Dua Angkanya Perpage Nya Terus Start Nya Ngambil Dari Sini Oke Kita Akan Coba Buka Browser Lalu Refresh Apa Yang Terjadi Nah Seperti Ini Kemudian Kita Akan Coba Klik Dua Nah Huh Tiga Empat Lima Jadikan Itulah Mudahnya Menggunakan Kode Igniter Kita Tinggal Setting Setting Dan Copy Paste Seperti Itu Tapi Ada Berpikir Juga Sih Oke Gak Apa Lanjut Sekarang Kita Akan Setting Misalkan Mau Setting Ini Kan Adalah Siah Ini Terakhir Reverse Pertama Kita Akan Ubah Kata Kata Itu Menjadi Kata Kata Pertama Dan Terakhir Ya Mana Tuh Nih Kita Akan Ganti Kata Katanya Disini Untuk Yang Awal Kita Ganti Jadi Pertama Misalkan Ini Terakhir Kita Ganti Ini Jadi Last Kita Juga Browser Lalu Refresh Tuh Terakhir Kan Pertama Terakhir Tuh Ini Next Preview Ini Next Ya Brief Sebelumnya Ini Sebelumnya Sebelumnya Preview Kita Misalkan Mau Ganti Namanya Di Preview Sebelumnya Dan Setelahnya Oke Kita Last Eh Last Link Nih Next Kita Copy Lalu Kita Paste Disini Paste Saja Ganti Jadi Next Berarti Ganti Jadi Selanjutnya Terus Ini Ganti Jadi Sebelumnya Sebelumnya Selanjut Selanjutnya Selan Nih Selanjutnya Sebelumnya Ini Ganti Jadi Preview Kita Akan Coba Buka Browser Lalu Refresh Tuh Selanjutnya Selanjutnya Sebelumnya Sebelumnya Selanjutnya Selanjutnya Pertama Terakhir Nah Misalkan Kita Mau Nampilin Datanya Perhalaman Jangan 2D Tetapi 3 Oke Kita Setting 3 3 Setting Perpage 3 Ada Gak Refresh Tuh Gak Ada Perubahan Ini Perpage 3 Gak Ada Perubahan Tapi Kita Save Refresh Browser 1 1 1 Nah Oh iya Tadi bagian terakhir Jadi 2 Oke Nah bagian terakhir Sudah 3 kan 3 Oke Cukup sekian ya Saya kira Tutorialnya Cukup mudah bukan Tinggal setting Setting Seperti yang teman-teman inginkan Semuanya ada disini nih Tuh banyak Masih banyak lagi Saya gak mungkin Menjelaskan semuanya Silahkan teman-teman Kembalikan lagi Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh